Oke, saya masih bareng Mas Brian Wicaksono Dia ini adalah founder dan CEO dari T-ShirtBar.id Yaitu website ya, T-ShirtBar.id Oke, ini ada pertanyaan dari Jonathan di Cibubur Dalam membangun bisnis, di mana bisnis Yang mau dibangun sudah banyak kompetitornya Apakah dalam melakukan Diferensiasi hanya sekedar yang penting berbeda Atau ada Hal lain yang dulu Atau ada hal lain Yang harus dicari seperti Tujuan produknya atau Apa? Oke, ini pertanyaan menarik ya Karena bisnis yang saya jalani Juga pesennya banyak Cuman yang saya coba Lakukan itu yalah Yang sempat bilang Itu diferensiasi produk Jadi apa sih bedanya kita dan dia Dan diferensiasi bermacam-macam Bisa dari service, bisa jadi yang Kalau pesen dari dia, responnya lama Jadi kita respon bisa lebih cepat Oke Kita mau ngelayanin Mau ngasih ekstra lebih Itu dari service bisa Dari kualitas produk Kita bisa lebih bagus Lebih punya value Mungkin harga lebih premium Tapi lebih Lebih nyaman Kalau baju Lebih nyaman dipakai Karena Ada orang yang mau jual baju Hanya untuk keperluan Event tertentu aja Tapi ada juga orang yang pengen baju Yang saya pengen pakai Untuk waktunya lebih lama Gitu Terus abis itu juga Cara yang satunya lagi Anglenya Jadi Kita mengambil angle-angle Setertentu Seperti contohnya Kalau Kita ingin mengambil angle Lingkungan hidup Kita menjual Pakaian yang organik Contohnya Katun bambu Oke Terus packagingnya juga Semuanya yang ramah lingkungan Iya persis Ramah lingkungan Yang recyclable Oke Terus kemudian mungkin dari Variasi produknya juga Iya persis Mungkin dari Warna Pilihan warna Kalau kita ngomongin dari Dari bisnis ini gitu ya Terakhir ya mungkin Yang jangan melulu Ngomongin diferensiasi Cuma ngomongin Dari segi harga Harga tuh seharusnya Yang paling Yang paling belakangan gitu ya Itu bukan diferensiasi tuh Di gue paling murah gitu Come on gitu Kalau ngomongin murah Akan selalu ada yang lebih murah lagi Ada yang banting-bantingan harga Ujung-ujungnya Satu industri Gak ada yang making money tuh Iya Benar gak sih? Benar Oke Nah kalau t-shirt bar sendiri Diferensiasinya Dari awal Dan sampai sekarang apa? Kalau biasanya Kalau orang bikin Kaos sablon Itu Biasanya mereka Tidak mendapatkan Kualitas yang terlalu bagus ya Oke Karena Tujuan mereka Lebih banyak Kuantiti Bikinnya banyak gitu Kalau kita Karena kita Tidak punya minimum order Perusahaan kecil Cuma tiga orang Empat orang Teman-teman Bikin Stand bakso Itu juga bisa bikin Bertiga Tapi bagus Berkualitas Apalagi kalau yang pakai Itu Adalah foundernya semua Iya Founder pengen Pengen bangga dong Pengen jalan-jalan Kemana-mana Startup Anak-anak muda kan Pengen jalan-jalan Dengan baju startupnya Kayak saya sendiri Saya kemana-mana Pakai baju Logo ini Iya T-shirt bar ya Iya Tentunya kita pengen Baju yang Nyaman dan enak dipakai Dan awet Oke Berarti sekarang banyak dong Klien-kliennya Dari startup-startup Yang Founder-founder yang baru Bikin startup Aplikasi digital segala macam Tiga orang Empat orang Dia bikin kaosnya Itu banyak Banyak sekali Banyak banget ya Rata-rata sebagian besar Dari konsumen Yang di bidang Bisnis Yang pelaku bisnis Itu rata-rata Ala UMKM Dan startup-startup kecil Yang tiga orang Empat orang Tiga orang Empat orang Atau bahkan yang Hanya mau kumpul Bikin komunitas Sesama startup Atau mungkin Incidential saja Kayak contohnya Ingin mekspresikan Pemikiran dia Bisa juga seperti itu Oke Kalau yang ngontop Mengorder 600 ribu Buat anak-anak yang ngontop Bisa dapet harga bagus gak? Kalau bikinnya banyak Bisa dapet lebih bagus Gitu ya Bisa ya Harganya bagus ya Aos loh Kalau harganya gak bagus loh Ini udah ditanya on air loh Kita live loh ini Semua pada dengerin Anyway Ada Rahma di Surabaya Yang nanya Selain dibutuhkan Niat kuat Dan cara hebat Buset Niat kuat Cara hebat Cara hebat Bagaimana untuk menghilangkan Rasa takut gagal Untuk memulai usaha Dengan modal yang pas-pasan Kalau tadi Ya mungkin Mungkin Rahma mikir Wah gila Mas Brian Berani karena Modalnya 20 ribu US Men gitu Itu udah Kalau di kurs sekarang Udah 280 juta Nah modal Modal saya pas-pasan nih Mesti gimana gitu Udah Modalnya pas-pasan Gak pede Terus Tau bisnis itu Gak gampang Ya makin Makin ngeri Ada tips gak buat Rahma? Ya saya invest uang segitu Dan Hilang segitu Itu ngasih tau bahwa Kita juga gak boleh kegabah Oke Ya Jadi dan itu juga ngasih tau bahwa Sebenernya bisnis Berhasil gaknya Itu bukan dari modal Oke Yang jelas Kalau kita punya Ingin punya Niat dan tekat Yang paling pertama Itu kita harus punya Action plan yang jelas Di minggu pertama Saya mau ngapain Kalau saya berhasil Target Saya akan ngapain Kalau saya gak berhasil Plan B saya Saya apa Plan C saya apa Jadi kita Tidak hanya Planning yang Kasar Yang apa Yang Yang indah-indah Yang indah-indah Kita harus punya Action plan Jadi Sebenernya pada saat kita Memulai Usaha itu Kita udah terjun Ke medan perang Dan Di medan perang Gak semua Taktik kita berhasil Betul Kita Meluarin tiga jurus Dua gagal Satu Kita pertahankan Satu pertahankan Nanti Kita keluarin jurus Yang keduanya Mungkin Nanti kita lihat Mana yang Paling efektif Yang saya mau Jalankan Mana yang saya mau Tinggalkan Oke Ketika gagal Kita analisa juga Gagalnya kenapa Jadi belajar terus Jadi pada saat Bikin business plan itu Satu Jangan ngawang-ngawang Karena harus ada Action plan yang benar-benar Ada timeline-nya Mesti ngapain What-nya itu jelas Yang kedua Harus ada Plan B Plan C-nya juga Karena semua Ya saya punya Berapa perusahaan Ngebikin business plan Udah gak ngerti Ada berapa banyak Sampai detik ini Saya belum pernah Punya satu perusahaan pun Yang sesuai 100% Sama planning Yang saya bikin Gak ada Dan dengerin Orang-orang Teman-teman Semua udah Nginterview ratusan CEO Entrepreneurs Semua juga gak pernah Ada yang bilang Oh iya Apa Business plan saya Exactly what happened 100% Kayaknya gak ada Gak ada Bener banget Bener kan Iya Oke oke Nah kalau Kalau boleh mundur ke belakang Ketahun 2013 lagi Dengan punya modal 20.000 US tadi Apa yang akan dilakukan beda? Apakah tetap akan Beli yang apa Apa tipe Mesin termahal Atau Kan sekarang ini udah tau nih Dengan akhirannya Akhirnya beli yang sepersekian Dari harga itu aja Akhirnya bisa berkembang Pelan-pelan gitu Iya Apakah Apa yang akan dilakukan? Kalau saya punya motto hidup itu No regrets ya Oke Jadi Saya seperti ini Iya Itu mungkin adalah Buah produk dari kesalahan saya yang dulu Oke Jadi kalau ditanya Kalau saya dulu mau Berubah Rencana seperti apa Saya juara saya bingung sih Oke Karena kalau saya Karena kalau waktu itu diubah Mungkin punya ketemu masalahnya yang lain lagi Lain lagi Yang lebih besar lagi mungkin gitu ya Malah mungkin saya Tidak seperti sekarang Oke Kalau saya dulu Berhati-hati Invest dengan uang banyak Tapi saya hanya invest kecil Sedikit Itu mungkin saya Take it for granted Take it for granted Apa ya Apa Nggak nganggap ini serius gitu Karena Oh gue punya 20 ribu Gue cuma beli mesin yang 20 juta Jadi mungkin males-malesan Benar Nggak ada drive gitu-gitu kan Malah nanti Malah mungkin Saya bakal kembali ke nyokap Bilang Ma Kayaknya aku nggak jadi deh gitu Gitu ya Iya Maka jadi kadang Kadang personality kita Semangat kita Tekad kita tuh Bisa muncul karena kepepet Karena kepepet Karena terpaksa Mau nggak mau Jadi kita Jadi punya drive lebih Oke Kita punya prinsip yang sama Saya juga Saya juga selalu bilang No regret Jadi kalau orang-orang bilang Oh Mas Billy dulu ngelakuin itu Kalau ngelakuin yang B Kan mungkin bisa lebih cepat suksesnya Tapi Exactly Saya akan bilang bahwa At that time Itu yang menurut kita yang terbaik Iya benar-benar Kita udah mikirin segala macam A sampai Z nya Iya At that time Dari knowledge yang terbatas Kita tahu itu yang terbaik Iya Jadi ketika kita ngambil Dan ternyata salah Jadi pembelajaran Iya benar-benar Benar Alright so kita break dulu Yang mau nanya-nanya ke Mas Brian Brian Wicaksono Dia ini adalah founder dan CEO dari T-shirtbar.id Bisa lewat SMS atau Whatsapp Ke 08-12-11-12-959 Sekali lagi ke 08-12-11-12-959 Nanti yang beruntung bisa dapetin Satu buah kacamata Sike Persembahan dari Optics Space Don't go anywhere Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!